Halo sobatku selamat datang di channel poteridra nah kembali lagi kita bahas Last Fortress kali ini gua ada lima top komentar yang gua simpan dan gua bakalan jawab untuk lisa 5 sorry lima jawaban dari Last Fortress kali ini Oke bahas dari gameplaynya ya game dari The Last Fortress sendiri yang pertama dari lambok-lambok Bang cara keluar serikat bagaimana jadi cara keluar serikat kalian bisa klik ke bagian aliansi setelah itu kalian bisa klik ke bagian kelola dan juga klik aja untuk keluar aliansi kalian bisa daftar aliansi maupun melihat-lihat setting aliansi jika anda adalah pengguna di bagian kru kalian kalian bisa lihat untuk bagian anggota jadi kalian posisi ada di bagian mana ya di sini gua dimasukin di bagian R2 udah naik ke R2 daripada di R1 R1 sendiri untuk tokoh pertama kali setelah kalian bisa untuk join CP gua sendiri itu tergantung dari performa kalian dan kalau kalian suka perang maka kalian akan berkurang untuk CP kalian sendiri lalu kita masuk ke bagian lanjutnya sekarang kita memasuki di tahap nomor kedua nomor kedua sendiri yaitu Tiara Koirunisa jadi mau tanya nih cara keluar dari aliansi gimana ya udah dicoba keluar sendiri tulisannya aliansi sedang ekspedisi itu bagaimana jadi ekspedisi adalah dari range kalian ya ataupun truk kalian kalian bisa masuk ke bagian word lalu jika kalian sedang kondisi menambang gampang seperti ini nih menambangkan kalian belum bisa untuk keluar aliansi keluar aliansi sendiri kan seperti di bahagian pertama kalian wajib banget di sini kalian keluarin dulu untuk klik kembali nanti kalau udah masuk semua ke dalam fortress kalian maka kalian bisa untuk keluar dari aliansi apa yang kalian ikutin di nomor ketiga ini ada dari juneidi siahputra bang cara ngurangi soldiernya gimana ya gua mau up soldier nggak bisa gegara udah full jadi seperti ini kalian bisa klik ke bagian truk kalian lalu kalian bisa untuk copotin terlebih dahulu hero-hero kalian nanti kan berkurang dan akan kembali lagi kalian bisa input lagi dan kalian tambahkan di bagian sini klik tambah nanti formasi akan bertambah dan juga CP kalian juga bertambah kalian bisa lihatin untuk bagian dari Army disini gua lagi update ke level 14 untuk soldier gua kalian bisa klik mulai latihan lalu di bagian sinilah nanti sempama masih ada yang dari pembela level level 3 level 2 maupun level 1 kan kita harus upgrade ya jika kelihatannya udah full kalian bisa masuk ke bagian truknya lagi nah kalian kurangin nanti terus tambahin lagi tambah seperti itulah agar tidak menambah dari tank dibuat di kru kalian Oke sekarang kita masukin di nomor keempat yaitu dari Abdul Fawzi mau tanya Min apakah selesai research season nanti kita masih bertemu aliansi sebelumnya Apakah sudah berganti lawan lagi jawabannya sama ya sebenarnya kita bisa melihat untuk bagian aliansi ini kalian bisa melihat untuk ikut aliansi yang tinggi ya nama-nama yang udah kalian dapatin ataupun kota-kota wilayah yang udah kalian joinin agar lebih mudah ya untuk upgrade-upgrade sistem-sistem yang kalian mau upgrade semuanya seperti halnya kalau season ini kan mau selesai nih ya kan nah season yang udah selesai nanti akan mereset semuanya wilayah-wilayahnya pun juga akan riset dan kita memasuki riset ke tahap ketiga bagian sini di bagian board 220 untuk Eden sendiri dimpunyai oleh TUT dan juga SJN nomor kedua nah ini juga nanti kalau udah update season ketiga mereka hilang semua namun kita bisa mengambilin wilayah satu persatu dan mengejar CPCP tertinggi-tertingginya kombinasi-kombinasi yang ada semuanya nanti tergantung dengan keanggotaan dari aliansi kalian kalian bisa untuk lihat di bagian surat di bagian aliansi ya jika jika juga yaitu adalah ketua kalian ataupun kru-kru kalian bener-bener aktif ya untuk membuat sebuah update-update maupun kabar-kabar berita ataupun mereka itu aktif yang pasti aktif di dalam gamenya dan yang terakhir yaitu ke nomor kelima dimana dari moyang pelaut mas tanya dong kalau kita diserang terus tiba-tiba sil menyala itu kenapa ya saya nyubi so kalau kalian pertama kali main ya sepertinya kalian bisa untuk pindah word kalian bisa kalian kontrol ya sorry kalian zoom out lalu di pojok kanan bawah nanti ada untuk peninjauan dunia dan kalian bisa untuk pindahin ke negara-negara lokasi yang kalian inginkan kalian bisa untuk teleportasi-teleportasi ya seperti halnya kalau disini ada ketentuannya nih teleportasi kan kita membutuhkan apa ya nih komandan yang waktu registrasi tidak melebihi enam hari level fortress di bawah level enam dan teleportasi ke zona lain kalau kalian buat akun lalu kalian mau masuk ke zona akun tersebut juga bisa maupun ke zona yang baru lalu yang kedua itu adalah saat pertama kali juga pertama kalinya sorry saya sebentar ah pertama kali kalau kalian di level ke-6 kebawah kalian akan mempunyai sebuah sebuah seal yang melindungi area fortress kalian dan juga kalau kalian udah naik nanti tingkat last fortress kalian udah ke-7-8 dan sebagainya kalian kan udah nggak punya seal lagi saat seseorang update-an terbaru ini ya saat seseorang terbaru menyerang fortress kalian maka seal secara otomatis akan terlindungi karena itu adalah bonus dari gamenya sendiri dari game the last fortress ini kalian diserang untuk pertama kalinya maka seal akan secara aktif di 8 jam hanya 8 jam jika kalian mau membeli sendiri kalian bisa klik ke bagian CP yang ada di plus ini lalu ke bagian perisai perdamaian ini menggunakan seribu diamond kalau gua saranin kagak perlu guys yang penting kalian follow up aliansi yang bener-bener kuat ataupun yang kalian ikutin mereka ada di zona yang saling-saling berdekatan seperti ini jadi kalau kalian mau ambilin resort ataupun ngambilin barang-barang item untuk defense fortress kalian sendiri kalian terhitung aman dan juga tentram yang penting tentram dulu ya agar kalian bisa untuk update-updatein dari senjata lalu hero gacha ngelesaikan event duel juara dan event-event event lainnya kalian bisa untuk follow up apalagi event-event yang ada di bagian aliansi pengejaran pengejaran sebuah target ataupun wilayah yang udah dikuasain mungkin segitu aja untuk video kali ini dari game the last fortress sendiri ya kalau ada seputar pertanyaan-pertanyaan kalian bisa untuk komen di bawah dan gua bakalan bantu untuk jawabin satu persatu juga mungkin segitu aja untuk video kali kali ini jangan lupa bahagia see you next time salam profit bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax